ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Bagaimana cara menaksiat hati orang yang meyakini bahwa sesuatu dikatakan riba jika penampakan-penampakan ruang tersebut itu menyiksa. Dan kedua dia meyakini bahwa riba itu dilarang karena Allah ingin membuat semua manusia itu bekerja, bekerja untuk mendapatkan ruang. Tidak ada yang malas-malasan terus dapat ruang. Sehingga dari dua keyakinan dia, dia meyakini juga bahwa bunga bank itu tidak riba karena bank itu cuma menentukan bunga sebesar 10% di mana dia meyakini bahwa itu tidak menyiksa. Dan kedua dia meyakini bank itu bukan riba karena bank itu tidak seperti pada zamannya Rasulullah SAW yang dimana orang meminjamkan uang saja terus dia dapat pengembalian, dia dapat untung. Dan dia katakan bank ini beda karena bank itu mendapatkan pengembalian uang karena dia ada kegiatan kerja di dalamnya. Jadi dia mengatakan juga bunga itu sebagai apa di, sebagai upah untuk pekerja dalam bank. Ini yang bertanya, yang kedua ini orang belajar atau? Sebenarnya orang kosa yus. Maksudnya belajar punya ilmu agama atau umum? Jadi terkait dengan pertanyaan yang kedua, itu tidak perlu di ini ya, itu kan bahasa-bahasa sebagian orang. Tidak mengertilah sudut-sudut syariat di dalam hal itu. Ya, riba itu diharamkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab diharamkannya riba banyak sebab. Ya, di antara pokok sebabnya, dia adalah kezoliman. Yang kedua memakan harta manusia tanpa hak. Kemudian yang ketiga, dia adalah sebab yang melahirkan permusuhan di tengah manusia. Jadi kalau ada sudut di dalam riba itu, mungkin ada manfaatnya di sebagian sudut, itu tidak bertentangan dengan pengharaman di dalam syariat. Karena syariat ini, pada hal yang diharamkan, ada jenis yang diharamkan, itu murni haram. Semuanya haram. Ada hal yang diharamkan, ada sebagian baiknya, sedikit baiknya, tapi karena ia mendominasi adalah kejelekan, maka diharamkan semuanya. Seperti minum kamar. Saya tanya minum kamar untuk orang yang stres, bermanfaat atau tidak? Hah? Ya ada, dia rasakan manfaat. Tapi kamar ini, itu sudah diharamkan. Kalaupun ada manfaatnya, kejelekannya lebih banyak. Nah itu, ruh di dalam syariat harus dipahami. Jadi hal yang diharamkan itu, dua jenis. Ada haram, pada segalanya, makanya diharamkan. Yang kedua, ada haram, diharamkan karena kejelekannya mendominasi, manfaatnya sendiri. Baik. Itu lagi, pumbahasan, pumbahasan, ribat.